Level up itu artinya naik tingkat Tuhan mau kita semua naik tingkat Termasuk panitia natal disini Mau anak-anak muda Semuanya khususnya yang hadir disini Naik tingkat Naik kelas Jangan rata-rata Jangan tinggal kelas Nah, ada satu ayat yang akan kita baca Yaitu ayat tema level up malam ini 1 Timotius Pasal 4 ayat 12 1 Timotius 4 ayat 12 Kita akan sama-sama baca 1, 2, 3, ya Jangan seorang pun menganggap tempat rendah Karena kita muda Jadilah peladan dalam percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkatanmu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanku Dan dalam kesusiaanku Firman Tuhan bilang Jadilah peladan Jangan satu orang pun anggap kita ini Rendah karena kita muda Karena pada peratihnya Dari zaman ayat ini diceritakan Sampai zaman sekarang Banyak sekali kita anak-anak muda Dipandang rendah Dipandang sebelah mata Dianggap masih bau kencur Dianggap belum makan garam Masalahnya bukan karena kita muda Masalahnya Karena banyak anak-anak muda Tidak jadi teladan Kalau kita jadi teladan Banyak di firman Tuhan Anak-anak muda jadi teladan Mereka dihargai Diwormati Daniel Yusuf Sandra Mesa Abid Nego Daud Itu semua orang-orang muda Dan mereka Jadi teladan Makanya malam hari ini Firman Tuhan Ngajar kita Jadi teladan Saya ketemu dengan Beberapa anak-anak muda Orang-orang Kristen Termasuk pelayan-pelayan Saya tanya Kenapa Pak Gereja lagi Males kok Kakak Tuhan Ibu Pak jadi teladan Kenapa Pak melayani lagi Hah Sama aja Semua teman-teman Anak-anak muda Bu gak jadi teladan Siapa suruh Kita cari teladan Firman Tuhan Gak suruh Kita cari teladan Kalau kita cari-cari teladan Kita Tidak akan kenal Menemukan teladan Selain daripada Yesus Dan firman Tuhan Gak suruh Kita cari teladan Yang firman suruh Bilang apa Jangan dihi teladan Bilang kiri kanan Jangan sibuk Cari teladan Kau yang harus cari teladan Ibu Tuhodong Disini banyak orang Kau orang tak peduli Campur ya Nanti kita campur-campur Nah Untuk jadi teladan Yang pertama Kita harus Apa Jadilah teladan Dalam Perkataanmu Anak-anak muda Mau putus Mau putus Memaklu Kau usah Buat status Yang begini Banyak anak-anak muda Doa Aku lagi Facebook Tuhan Tolonglah Tuhan Firman Tuhan Bila kau berdoa Masuk kamar Kunci Bukan berdoa Di Facebook Yesus Yesus Gak punya Facebook Lagian Gak usah Doa-doa Di Facebook Gak usah Foto Dibirnya Dimoncok Mungkin Sudah Lain fotonya Lain kalimatnya Yang menampilkan fotonya Gak usah Kalau saya bilang Janganlah perkataan kita Janganlah status kita Gak usah Norak Gak usah Alay Gak usah Gembay Itu bahas anak sekarang Gak usah Pansoz Gak usah Hops Jijai Jangan suka Gosip Itu perkataan Anak-anak muda Jangan suka Gosok Gosip Gak usah Gosok boleh lah Gosip Makin digosok Makin sim Dimoli Bibir motong Lima suti Tampung Bapak Begitu Kayak rohani Tau gak Pau begitu Tapi jangan bilang Siapa-siapa Kita doakan Saja Cerita ke sini Jangan bilang Siapa-siapa Ya kita doakan Saja Sampai Semuanya Tiga lingka Udah tahu Kita doakan Saja Jangan begitu Jaga perkataan kita Kalau kita mau Level up Yang nomor satu Jaga perkataan Di firman Tuhan ini Banyak sekali Bercerita tentang perkataan 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 Jaga perkataan Hidup dan mati Dibuat saya oleh lidah Siapa suka Menggemakannya Akan memakan Buatnya Perkataan itu Seperti sebuah Memudik kapal yang kecil Namun bisa Mengendalikan kapal yang besar Jadi banyak sekali Perkataan Jangan suka Bokok Udah dimana Udah on the way Oteway Oteway Madal masih di rumah Itu Bokoknya Anak-anak muda Pantekosta HBP Apa lagi Yang hadirat Katolik Semua Kita harus Jaga perkataan Kita Jangan suka Gosok Carilah kawan-kawan Kita yang benar Kalau kawanmu Suka gosik Gak usah bergaul Terlalu banyak Orang yang Kalian gosipi sekarang Kamu juga Akan digosipi Sama persis Seperti sekarang Kalian sedang bergosip Gak usah bergosip Nah Yang seperti Yang saya bilang tadi Hidup dan mati Dibuasai oleh lidah Siapa suka Menggemakannya Akan memakan Buahnya Amsal 18 21 Siapa suka Menggemakannya Akan memakan Buahnya Tergantung apa Yang kita gemakkan Kalau saudara Selalu berbicara Kalau pergilah Ke gunung ya Ke gunung si bayak Tapi jangan si nabung Ya si bayak aja Kalau sekarang Si nabung masih Memangkan Saya pernah ke si nabung Itu kalau sampai Di puncak Kalau kita terima Kristus Dia akan jawab Padi Kristus 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 Ada gemak Siapa yang suka Menggemakan Perkataan tergantung Apa yang akan gemakkan Kalau kita bilang Jule Akan Mantul Sama kita Jule 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 Baik Kalau kita perkataan Baik Yang datang sama kita Baik 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 Kalau perkataan kita Selalu Jukulion 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 Walah Geng Nih Megeng Megeng Yang gemak Gak satu Megeng Gak gitu Selalu dibatangkan Jadi tergantung Apa yang kita Buatkan Kalau kamu mau Dapat yang baik Perkataan yang baik Jaga perkataan Gini Itu salah satu Kunci Untuk kita Naik Level Saya itu Punya Facebook Punya Instagram Punya Youtube Setiap hari Yang saya posting itu Firman Tuhan Satu menit Mau ada yang gak Yang nonton Mau ada yang gak Yang like Gak peduli Yang penting Aku mau Kemana Firman Tuhan Satu menit Sebarkan Firman Tuhan Setiap hari Setiap hari Banyak orang Yang diberkati Terima kasih Pak Pendeta Sabtu lalu Saya ada Ves dari Keceret Saya duduk Tiba-tiba Ada satu Bapak datangi Saya Eh Jujur Pak Pendeta Menjujur Oh Jujur Tandang cerita Dia bilang Pak Pendeta Terima kasih Pak Pendeta Istriku itu Vesnya berat Apa Ves apa Bula Setiap pagi Istriku bangun Pagi berdoa Dan dia dengar Firman Tuhan Yang dia dengar Firman Tuhan Di Youtube Bapak Yang belum like Tolong di like Tidak lupa Poli Share Subscribe Pak Seri Kalian istriku Terima kasih Terima kasih Dan terakhir Dia bilang Boleh aku minta Kamu raja nipah Pak Ya boleh lah Aku bilang Sebentar Aku kurang nanti Sebentar Aku kurang Nggak lihat Gensi Lalu dia bilang Pak Sudah aku transfer Sedikit Ya berkat Tuhan Terima kasih Pak Makasih ya Kan nggak mungkin Langsung kulit Berapa pak Kulit Tunggulah Dia dulu pergi Walau dalam hati Cepat Kalau saja pergi Biar tahu Berapa Kulit 4 juta Daripada aku posting Lagi putus Nih Lakang nih Enaknya Makan Dimana ya Mulai malam ini Semua Anak tinggal Nggak harus bertobat Kalau posting Mingil dulu Itu berpengaruh Kalau alay Lebay Narsis Norah Nggak usah Diposting Kalau itu Memberkati Silahkan Saya banyak Sekali Saya Ini kan Berkatnya Yang sedikit-sedikit Berceritakan Banyak sekali Orang Memberkati Saya Kemarin Ada teman saya Ambat Tuhan Dia pun Di pekan baru Di pekan baru Lalu Tiba-tiba Ada satu orang Datangi dia Pak Bapak dari Tanakaru ya Iya Ada teman saya Kenal pendeta kristus Kenal teman saya Pak Boleh titip Ampro Saya seringkali Dengar Kirman Tuhan Yang satu menit Ya sebarang Aku diberkati Titip Ampro Ya Pak Pulang Teman gue Beras Dari Ini Ampro Aku Nggak kenal Katanya Di pekan baru Ada orang Yang Kenal Kau Lihat Ya Yang Pekan baru Aku Yang Dapat Kau Luar Jelas Saya Mau Menceritakan Ini Bagaimana Bukan Uangnya Itu Sekali Lagi Bukan Uangnya Itu Tapi Bagaimana Orang Diberkati Itu Itu yang Harus Kita Kerjakan Kalau Mau level up Yang pertama Jaga Perkataan Kita Termasuk Status Semuanya Dijaga Status Facebook Instagram Apa saja Youtube Status Whatsapp Dijaga Itu yang Membuat Membuat Kita Level up Saya Bersyukur Sekali Tuhan Itu Cuma Ciptakan Satu Mulut Ini Satu Saja Tunggu Sekali Di Jangan Apalagi Mulut Di Di Mulut Di Mulut Jadi Bersyukur Kita Mulut Kita Satu Kalau Mau Level up Salah Satunya Jadi Teladan Dalam Perkatahan Yang Kedua Jadi Teladan Dalam Tingkah Laku Tingkah Laku Itu Sering Sekali Berbicara Karakter Banyak Anak 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 Tuhan Yesus Tidak Berubah Saya Juga Saya Juga Atei Puji Atei Puji Lomoku Lomoku Mau Apa Kau Orang Yang Seperti Itu Gak Akan Pernah Level up Gak Akan Pernah Naik Tingkat Gak Akan Pernah Dipakai Bukan Dasia Kalau Hidupnya Lomoku Suka Atei Puji Belajar Jadi Anak Muda Jangan Suka Suka Jangan Sikit Sikit Sakit Hati Sikit Sikit Bata Itu Sulit Level up Harus Jaga Karakter Kita Dengar Siapa Hidup Ditentukan Oleh Bagaimana Karakter Kalau Kita Orangnya Suka Susah Dinasihati Seperti Itulah Hidup Kita Gak Akan Pernah Level up Saya Ketemu Banyak Anak Anak Muda Udah Mulai Ngerokok Dibilang Ngatai Ngerokok Jangan Ngerokok Dimana Ayatnya Om Katanya Bunuh Nantap Memang Biar Kita Bada Ayatnya Om Yesus Berkata Petrus Pet Jangan Ngerokok Lagi Pet Katanya Gitu Bata Memang Tuhan Tuhan Bata Tuhan Tuhan Kalau Kita Tidak Bisa Menang Atas Trogol Yang 9 Senti Meter Itu Saja Bagaimana Kita Bisa Level up Karena Perempuan Dinasa Itu Mamanya Bute Janganlah Kau Duduk Pacaran Sekolah Kau Duduk Biduk Pacaran Kau Sama Amirullah Abdul Adil Apa Kata Si Bute Mama Please Hari Ini Yang Penting Cinta Cinta Betul Tapi Kalau Kalian Sudah Menikah Cinta Cukup Hari Hari Dulu Kalau Kalian Perlu Gayung Pergi Ke Pajak Bang Beli Gayung Ada Uang Nye Bayar Cinta 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 Cukup Kalau Dinasehati Bertobat Jangan Motok Hari 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 Ini Banyak Anak Anak Budak Sopak Motok Sopak Sopak Jangan Jaga Karakter Kita Kalau Mau Level Up Jadi Teladan Dalam Tingkah Lalu Jangan Munafi Jangan Munafi Apalagi Di Pelayanan Jangan Munafi Tuhan Itu Tahu Segala Sesuatu Jangan Nanti Hari Minggu Kita Main Berbana Tapi Hari Senin Sampai Sabtu Dosa Jalan Terus Hari Minggu Kita Main Keyboard Layan Tuhan Main Dram Kita Di Gereja Kita Masing-Masing Tapi Senin Sampai Sabtu Nonton Porno Jalan Terus Itu Munafi Dan Dan Orang 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 Seperti Itu Tidak Bisa Dipakai Tuhan Level Up Kan Ahmad Albar Bilam Dunia Ini Panggung Sandiwara Semuanya Mudah Berubah Ada Peran Wajah Dan Ada Puran Ber Pura Pura Mengapa Kita Bersandiwara Semuanya Jangan Bersandiwara Di pelayanan Dimana Sanya Jangan Bersandiwara Kalau kita Mau Lewat Jangan Pakai Topek Bukan Untuk Topek Dan Tuhan Yang Kita Layani Tuhan Yang Bisa Melihat Sampai Kedalaman Hati Kita Jadi Jangan Lagi Munafib Kalau Hari Ini Ada Saudara Yang Masih Munafib Yang Orang Lain Gak Tahu Gembala Kita Tahu Tapi Tuhan Tahu Malam Ini Malam Yang Tepat Kita Bertombak Dan Kita Akan Terus Level up Meningkat Di Dalam Tuhan Kalau Kita Hidup Kudus Dulus Di Hadapan Tuhan Dengar Anak Anak Muda Karaktermu Itu Menentukan Nilai Jualmu Kalau Kita Pergi Kemal Kalau Mau Beli Sepatu Saya Udah Lakukan Penelitian Mau Sekaya Apapun Mau Semiskin Apapun Dia Orang Yang Paling Pertama Dia Lihat Kalau Beli Sepatu Beli Barang Itu Dia Putar Putar Di Kekernya Itu Harga Gara 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 Ada Orang Yang Dia Tinggal Tapi Ada Juga Gara Gara Harga Waktu Dia Oh Mahal Ini Pasti Barang Bagus Lalu Dia Panggil Klien Ada 41 Ada Gara Gara Harga Dia Mendekat Dan Dia Beli Jadi Nilai Harga Itu Bisa Menentukan Orang Yang Datang Kepada Kita Dan Orang Yang Pergi Kalau Kalau Satu Barang Itu Mahal Sudah Pasti Orang Yang Datang Itu Juga Orang Orang Yang Mahal Kalau Obrang Itu Kalau Ini Bulan Nanti Pasti Banyak Obrang Bila Pajak Pajak Atau Kemur Banyak Obrang Keranjang Keranjang Yang Datang Orang Yang Keranjang Itu Orang Yang Menengah Ke Baru Buka Tapi Dilipat Dibuka Sampai Kasih Kita Lipat Lagi Kenapa Murah Jadi Dengan Anak Muda Nilai Yang Kau Tentukan Dalam Hidup Itu Akan Menentukan Orang Yang Bagaimana Datang Dalam Hidup Kalau Disini Murah Orang Yang Datang Itu Juga Orang Murahan Tapi Kalau Disini Mahal Orang Yang Datang Itu Juga Orang Yang Mahal Kalau Engkau Perempuan Dipegang Cowok Datang Lalu Ah Jangan Gitu Dengar Yang Datang Pasti Semua Yang Model Tapi Kalau Engkau Dipegang Lagi Lagi Tangan Tangan Yang 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 Datang Kepada Itu Pasti Orang Yang Maal Bukan Orang Wane Wane Jadi Nilai Hidup Kita Itu Kita Yang Tentukan Saya Pernah Ketemu Dengan Satu Anak Mudah Yang Dengar Tiga Kali Tiga Tiga Tidak Tentukan Kita taruh nilai kita berapa Dan tergantung siapa yang datang Dalam hidup kita, tergantung Seberapa kita taruh nilai hidup kita Bilang kiri ke kanan, jaga karaktermu Kalau mau level up Yang ketiga Kalau kita mau level up Jadi teladan Dalam kasih Anak-anak muda Hari ini kasih itu semakin dingin Semakin dingin Hampir-hampir kita udah gak lihat lagi Ada kasih dimana-mana Saya ingat dulu waktu saya kecil Asal ada kecelakaan Itu ramai langsung datang Ayo-ayo Oh rumah sakit Kalau sekarang Asal ada kecelakaan Dia lihat, ah bukan saudara Lalu dia pergi Barangnya sekarang kecelakaan Sekarang ada kecelakaan Dimana kasih itu Dan kalau kita mau level up Yang berikut yang Tuhan bilang Jaga kasih kita Jadi teladan Saya beberapa tahun lalu Melayani di Batu Kapur Pulang dari ibadah itu Saya jalan dari Jalan Sinikalap Dengan beberapa juga anak muda Kalau saudara tahu Itu ada jalan lulus Itu yang mau mencukup Pencahikan ada gelap Itu hutan-hutan kiri kanan Lulus Saya bawa mobil Tiba-tiba dari kejauhan Itu udah sekitar jam 12 maru Dari kejauhan kami lihat Di pinggir-pinggir padat Ada kayak senter Gini-gini geram-geram Kami pikir ini siapa Kami lihat udah jauh itu Tapi ada mobil lewat Gitu terus Itu malam banyak mobil lewat Gak ada satupun yang berhenti Lalu waktu kami dekat Gitu Ada satu orang kayaknya Sudah terkapar di pasar Satu udah junggu Gitu Lalu kuliah Siapa Kan sekarang ini Kita harus hati-hati Saya juga berpikir Jangan-jangan ini modus Terampokan Lalu saya bilang Gimana ini Sama anak muda Kayaknya orang kecelakaan Itu om Saya bilang Jangan-jangan nanti modus Jangan-jangan di kiri kanan Teman-temannya udah junggu Enggaknya om Turunlah kita-kita tolong Gimana-gimana nanti Kita mainkan Kita enggak muda Sudah Kalau mereka juga nekat Lalu kami turut Kami lihat Ada satu orang Yang udah terkapar Satu orang Yang masih duduk Tapi kakinya udah patah Lalu kami tanya Tengah Banyak Malam Dia gak bisa bicara Gue hanya gak bisa bicara Dia bilang Tadi kami negeri Kami Kami gak lihat Lobang itu Kadri tagrak Itu kereta kami Sekarang dipahami Temanku ini Udah Kedinginan Gak bisa kan Udah berapa jam Dia disitu Terus dikangan Di gini Lalu gimana Saya bilang Anak muda Lihat keretanya Lihat keretanya Lalu mereka Lihat keretanya Coba Lihat Masih bisa gak Jalan Lalu dicoba Masih bisa Walau ada Pecah sayangnya Di depan Lalu gimana Aku bilang Bisa lagi Bisa lagi Bisa lagi Karena udah patah Laki Nanti Bisa video Videopol Ini lagi Hutan-hutan Gak ada sinyal Nanti Kalau apa Videopol Sampai akhirnya Udah dekat Merit Kami videopol Lagi Sampai Sampai Jembram Dupagi Gak Bencari Kami bilang Makalas Yang makalas Udah hampir Gak ada lagi Orang Yang kayak Kalian Kupilang Mas banyak Kalo disini Kan kurang kerjaan Namanya ya Kita tolong Tapi firman Tuhan bilang Kalau kita mau level Apa Belajar jadi Teladan dalam Kasih Dan hari-hari ini Orang-orang dunia itu Yang mereka butuhkan Adalah Kasih Lihat Yesus Dia ketemu Sama pelacut Dia bilang Yesus ketemu Sama Pemungut cukai Gak mau Makan Dia makan Di rumah Sakyus Pemungut cukai Sampai Muri-murinya Orang-orang bilang Ih Yesus Tapi kasih Dia itu Dia gak Hakimi Sakyus Dia cuma bilang Yus Aku mau Makanya Di rumah Lalu Yesus makan Di rumah Sakyus Dia makan Dia junjukkan Kasihnya Apa yang terjadi Sakyus Bangkit Kediri Dia bilang Aku akan Galanti Semuanya Orang-orang Orang-orang yang Tingkat Tingkat Belajar Belajar Jadi teladan Dalam Kasih Anak-anak Anak-anak muda Belajar Untuk Setia Saya melihat Hari-hari Ini Banyak Anak-anak muda Tidak Bagi Setia Sedikit Saja Dinasehati Gembara Kamu Gitu Selalu Terlambat Kita pelayan Gak boleh Terlambat Selalu Atau Pindah Gereja Enggak setia Emang Disini Anak-anak Itu Bukan Ciri Orang Yang Mau Level Up Pantai Kosta Itu Dikenal Dengan Orang Yang Setia Sampai Lagunya Setia 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 Sampai Mati Itu Pantai Kosta Anak-anak muda Kita harus Setia Setia Kepada Tuhan Setia Kepada Pekerjaan Tuhan Setia Kepada Apa yang Tuhan Sudah Percayakan Dalam Hidup Kita Dan Kalau Kita Mau Level Up Jadi Anak Tuhan Yang Setia Saya Kadang-kadang Sedih Melihat Anak-anak muda Yang Tak Setia Sama Tuhan Percaya Kesetiaan Kita Itu Akan Diperhitungkan Baru Orang Ini Satu Hap Tuhan Dari Dan Dia Telefon Saya Bapak Bapak Kan Pelayanan Dekat Hotel Miki Iya Ada Anak Buda Kita Mau Kerja Disitu Pak Nanti Kalau Dia Kerja Disitu Bapak Perhatikan Kerohanian Ya Iya Pak Minta No Handphone Lalu Dia Lampat Dah Hati Miki Setelah Dia Dapat Saya Telefon Dia Gimana Apa Kabar Baik Gimana Ibadah Gimana Ibadah Udah Nggak Sempat Dulu Sebelum Dia Kerja Masih Setia Cari Setelah Sudah Dapat Kerja Nggak Sempat Orang Orang Yang Seperti Itu Akan Sulit Level Up Kalau Anak Anak Muda Mau Level Up Belajar Setia Dan Yang Terakhir Jadi Teladan Dalam Kesucian Maaf Mungkin Selama Ini Kita Ngomongin Ini Agak Kalau Orang Taruh Hilang Mereka Saya Minta Izin Sama Orang Orang Tua Saya Harus Ngomong Ini Sama Anak Anak Muda Karena Ternyata Hari-hari Ini Banyak Anak Anak Muda Udah Nggak Jaga Lagi Kesucian Hidupnya Sampai Iblis Kadang-kadang Ngeliat Anak Muda Aku Juga Gak Gitu Kali Sampai Sadisnya Anak Anak Muda Dalam Pergaulan Bebas Gampang Sekali Bagi Anak Anak Muda Hari ini Jatuh Dalam Hubungan Sex Sampai Hari-hari Kalau dulu Orang Cerita-cerita Ih Kau Nggak Kerawan Lagi Ini Maaf Kau Nggak Kerawan Lagi Kalau Dulu Kalau Apa Kau Masih Kerelo Nggak Laku Lihat Itu Nilai Itu Berubah Sex Itu Kudus Anak Anak Muda Tapi Hanya Bagi Suami Istri Sekali Lagi Sex Itu Adalah Anugrah Tuhan Buat Kita Tapi Nanti Waktu Kita Sudah Menikah Itulah Taruhnya Tuhan Kalau Kita Sekarang Menggunakannya Wah Kita Kehilangan Anugrah Itu Ingat Firman Tuhan Bilang Dalam Kejadian Satu Ayat 28 Allah Memberkati Mereka Lalu Allah Berfirman Kepada Mereka Beranak Cucu Dan Bertambah Banyak Ingat Ini Urutannya Allah Memberkati Mereka Lalu Memerintahkan Beranak Cucu Jadi Diberkati Dulu Baru Beranak Cucu Jangan Beranak Cucu Dulu Baru Diberkati Jangan Nanti Waktu Kita Mau Menikah Ditanya Gembara Sudah Melakukan Hukuman Seks Belum Jangan Kalian Bohong Bohongi Kami Yang Memberkati Tapi Tuhan Melalui Habat Tuhan Dan Orang Yang Enggak Mengaku Enggak Jujur Yang Bohongi Mendeta Enggak Diberkati Walaupun Tumpang Tangan Tumpang Kami Bahasa Enggak Diberkati Yang Memberkati Hidup Kita Itu Tuhan Masih Masih Bagus Masih Masih Tiga Tahun Eh Tiga Bulan Diberkati Mujizat Itu Nyata Sampai Hari ini Masih Sembilan Bulan Ini Jangan Gembira Mujizat Ini Oh Mujizat Mariah Saja Disabut Tidak Yesus Roh Kudus Teri Roh Kudus Malam Ini Harus Sama-sama Serentak Kita Katakan No Sex Before Mariah Sama-sama No Sex Before Mariah Jangan Melakukan Hubungan Seks Sebelum Menikah Biar Tuhan Biar Kalau Kita Mau Lever Harus Jadi Teladan Dalam Kesucian Jadi Jangan Main Main Kalau Hari Ini Kau Sudah Mulai Jatuh Dalam Pegang Pegangan Kami Masih Pegang Pegangan Tangan Oh Hadi Tapi Biasanya Kalau Kita Masih Pegangan Sekali Itu Getarannya Masih Kuat Kita Sampai Rumah Itu Masih Masih Ada Tangannya Cunci Ini Buka Sama Coba Tapi Dengar Iblis Itu Tidak Tinggal Diam Dia Akan Terus Level Up Juga Iblis Juga Punya Visi Level Up Sekarang Tangannya Lalu Berundak Lalu Dan itulah Yang menyebabkan Banyak Anak-anak Muda Jatuh Dalam Hubungan Seks Jadi Jangan Saran Salah Satunya Saya Tidak Tau Ada Di Sini Tidak Kos Atau Nanti Kalau Kalian Kemedan Ngekos Dengan Ini Jangan Kalau Laki-laki Berbuat Dengan Yang Berbuat Jangan Bernah Kasih Laki-laki Masuk Kekamar Kosmu Yang Bukan Suamimu Termasuk Perempuan Laki-laki Juga Sama Jangan Bernah Kasih Perempuan Yang Bukan Istrimu Masuk Kekamar Kos Karena Penelitian Menjelaskan Kejadian Kejadian Risex Sebelum Menikah Itu Terjadi Kebanyakan Di Kamar Kos Tidak 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 Di Lapangan Pacara Tapi Waktu itu Om Pacara Hati-hati Jangan Jangan Kasih Kesempatan Sama Iblis Itu Makanya Jaga Hidup Kita Masing-masing Yang Perempuan Jaga Pakaian Kita Yang Sobat Saya Senang Disini Dilihat Semua Sobat Kalau Kita Pergi Kota Kota Besar Aduh Kami Pendiet Ajau Tidak Berani Lagi Salam Saudara Saudara Ada Perempuan Roknya BDK Duduk Di Disini Kelihatan Ditariknya Keatas Disini Pula Naik Ditariknya Kebawah Disini Pula Ada Orang Roknya Konjeng Kali Sampai Kebawah Tapi Sobat Sampai Di Bawah Ya Kalau Giri Dia Gak Tentu Waktu Dia Jarang Jaga Pakaian Kita Anak Perempuan Itu Akan Membuat Kita Bisa Level A Banyak Anak Perempuan Yang Gitu Di Nasihati Gembara Kamu Itu Bajunya Udah Terlalu Gak Sobat Terlalu Beb Tadi Ini Loh Tau Mode Aku Lihat Aku Pakai Orang Lihat Aku Aku Semua Tentu Orang Sumpah Salah Jadi Jaga Hidup Kita Jadi Ingat Anak 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 Muda Jangan Kau Mau Jatuh Dalam Terbaul Seks Yang Belum Punya Jodoh Jangan Aku Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Baik Tuhan Yang Kaya Tuhan Yang Sanggup Memberikan Jodoh Yang Harus Harus Percaya Seperti Yang Saya Bila Bangun Nilai Hidup Kita Bangun Disini Nilai Nilai Yang Benar Percayalah Sama Seperti Mahnet Kalau Mahnet Itu Yang Datang Itu Besi Yang Berbau Besi Kertas Itu Bahkan Datang Sama Kalau Disini Kam Taruh Mahal Yang Datang Itu Orang Orang Yang Mahal Kalau Kami Hidup Sobat Yang Datang Orang Sobat Kalau Kam Ngomongnya Yang Baik Yang Datang Itu Ngomong Baik Kalau Kam Malas Malas Mandi Malas Baca Birman Malas Ibadah Yang Datang Itu Tuga Malas Mandi Malas Ibadah Yang Malas Malas Gak Mungkin Kita Malas Yang Datang Yang Baik Itu Namanya Engkau Dapat Anugerah Dia Dapat Musibah Dan Tuhan Gak Seperti Jadi Bereskan Hidup Kita Siapa Siti Yang Masih Jumbo Ketak Jujur Jujur Jumbo Jumbo Jangan Kuatir Ya Kalaupun Hari Hari Ini Teman Teman Kita Suka Bila Oh Jumbo Jumbo Tenang Saja Sabar Saja Paling Kalau Kamu Tahan Bila Sama Dia Gini Eh Dengar Ya Matahari Jumbo Tapi Tetap Bersinar Jadi Jaga Diri Kita Jangan Biarkan Hidup Kita Diserap Oleh Pergaulan Yang Tidak Benar Pergaulan Yang Tidak Kudus Tuhan Mau Kita Semua Hidup Kudus Dengar Kekudusan Itu Harus Dijaga Tidak Tidak Satu Orang Yang Bisa Bertahan Kalau Dia Tidak Jaga Sekarang Kita Pris Ratakan Tanah Bergembun Jangan Lelah Tidak Lelah Kiri Kanan Bertahan Kita Semua Kalau Kita Tidak Jangan Hidup Kita Itu Yang Akhirnya Menjawabkan Banyak Kejadian Kejadian Yang Akhirnya Menimbulkan Keluaran Maka Lahirlah Imaman Yang Saya Kalau Lahir Imaman Larangan Itu Terus Jangan Setelah Tidak Saya Berharap Anak-anak Muda Di Tempat Ini Anak-anak Muda Yang Amat Tuhan Yang Mau Terus Dibakai Tuhan Level H Jaga Diri Kita Jaga Kudusan Kita Jaga Pakaian Kita Jangan Suka Pakaian Yang Tidak 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 Sampai Kadang-kadang Laki-laki Bimu Mengerjakan Ini Perempuan Atau Lapen Jaga Semuanya Itu Akan Membuat Hidup Kita Terus Dibakai Tuhan Saya Mau Kasih Peringatan Mungkin Peringatan Ini Malam Ini Cukup Tajam Tapi Tidak Tidak Saya Sayang Sama Kalian Semua Saya Beran Anak Anak Muda Khususnya Di wilayah Ini Menjadi Anak Anak Muda Yang Dipakai Tuhan Dasar Level A Khususnya Untuk Kesucian Ini Dengan Wanita Wanita Pasang Sabu Pengamannya Dengan Wanita Yang Mau Memberikan Tubuhnya Demi Mendapatkan Cinta Adalah Wanita Yang Bodoh Sekali lagi Wanita Yang Lain Memberikan Tubuhnya Untuk Laki-laki Yang Bukan Suaminya Demi Mendapatkan Cinta Adalah Wanita Yang Bodoh Sorry Saya Tidak Bisa Sensor Bodoh Bodoh Mutu Oto Loan Jadi Jangan Jadi jangan Mau Memberikan Tubuh Demi Mendapatkan Cinta Sekarang Yang Laki-laki Laki-laki Yang Mau Mengobrak Cinta Untuk Mendapatkan Tubuh Perempuan Yang Bukan Istrinya Adalah Laki-laki Yang Biadab Sekali lagi Laki-laki Yang Mau Mengobrak Cinta Demi Mendapatkan Tubuh Wanita Yang Bukan Istrinya Adalah Laki-laki Yang Biadab Kenapa Laki-laki Blotoh Kasna Lain Kenapa Saya Ngomong Agak Keras Ini Karena Ternyata Saya Berjalan Bertemu Dengan Banyak Wanita Wanita Yang Mau Bunuh Begok Sama Laki-laki Yang Biada Begini Tidak Penting Lagi Sudah Tidak Ada Lagi Untuk Penjaga Kekudusan Mari Kita Jaga Kekudusan Ini Perempuan Sekali Lagi Ini Sudah Maknai Sendiri Jadi Perempuan Jaga Gawang Masing Masing Karena Laki-laki Sudah Kestari Tendakan Penalti Sudah Paham Ya Wilayah Sini Cepat Baga 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 Jaga Bawa Kita Masing-masing Laki-laki Juga Jaga Hidup Jangan Suka Main Penalti Penalti Hidup Tidak Akan Diberkati Tuhan Kalau Kita Menaruh Harga Murah Pada Orang Yang Kita Temu Nah Saya Akan Bilang Bahwa Kalau Kita Bisa Menahan Naksu Kita Mungkin Selama Hubungan Kita Pacaran 2-3 Tahun Kita Bisa Tahan Naksu Itu Percaya Aku Akan Menikmati Pernikahan 4 tahun 50 tahun Kedepan Jadi Bagaimana Masa-masa Pacaran Kita Yang Benar Tidak Bantuan Itu Akan Berpengaruh Kuat Di Pernikahan Kita Saya Tutup Dengan Satu Kisah Yusuf Yusuf Itu Orang Yang Selalu Jaga Ini Semua Dia Masih Muda Dia Jaga Jadi Teladan Dia Itu Jadi Teladan Dalam Perkataannya Ingat Yusuf Itu Abang-abangnya Iri Sama Dia Karena Dia Jadi Anak Sayangan Bapaknya Sampai Abang-abangnya Memasukkan Dia Ke Dalam Semua Dan Dimasukkan Lalu Mereka Berpikir Ah Nampai Kita Masukkan Gak Ada Masukkan Kita Jual Lalu Dia Dijual Ke Mesir Ke Tuan Potipar Lalu Rumah Tuan Potipar Dia Dipindah Lalu Dimasukkan Lagi Ke Penjara Lalu Sejak Di Penjara Dia Diangkat Diangkat oleh Tuhan Jadi Perdana Menteri Di Mesir Dan Satu Kali Abang-abangnya Datang Gak Tahu Dia Yusuf Udah Jadi Perdana Menteri Lalu Dia Bintang Gandung Karena Menteri Kekurangan Mahat Waktu Yusuf Lihat Apa Yang Dia Ucapkan Dia Jaga Perkataan Padahal Gara-gara Abangnya Dia Masuk Syukur Dijual Di Siksa Mungkin Banyak Hal-hal Pahit Dalam Yusuf Dalam Hidup Tapi Dia Jaga Perkataan Waktu Abang-abangnya Tahu Yusuf Tahu Bahaya Kita Tapi Apa Kata Yusuf Perkataannya Bahaya Jangan Jaga Waktu Itu Memang Kalian Mereka-reka Kalian Jaga Kepada Aku Tapi Tuhan Membuat Semuanya Jadi Indah Jangan Aku Aku Kasih Makananmu Dan Juga Makanan Anak-anak Perkataannya Itu Jadi Jangan Makanya Enggak Heran Yusuf Itu Dari Sungur Bisa Level Up Jadi Perdana Menteri Di Mesin Dia Bisa Jangan Perkataan Dalam Tingkah Lampu Lihat Tingkah Lampu Yusuf Karakternya Di rumah Bapaknya Dia Jadi Anak Kesayangan Sudah Pasti Kenapa Bapaknya Itu Mengangkat Yusuf Jadi Anak Kesayangan Pasti Karena Karakternya Baik Kalau Bapaknya Bapaknya Selur Bikin Teknik Ya Pak Mungkin Antarkudin Sama Waktu Iya Pak Mungkin Yusuf Itu Iya Pak Yusuf Aku Terus Aku Terus Aku Terus Yusuf Tidak Dia Jaga Tingkah Laku Waktu Dia Dijual Sampai Di rumah Potipan Dia Jadi Budak Dia Kerja Baik Lalu Potipan Lihat Ini Bagus Kayaknya Yusuf Lalu Diangkat Jadi Kepercayaan Biasanya Orang Yang Diangkat Jadi Kepercayaan Itu Enggak Semarangan Orang Sudah Pasti Dilihat Track record Dimana Sifat Karakternya Pasti Baik Kemungkinan Waktu Itu Yusuf Kerjanya Baik Teman Temannya Udah Siap Kerjanya Dia Juga Udah Siap Besok Temannya Belum Siap Dia Udah Siap Baju Temannya Mungkin Potipan Lihatlah Tingkah Lakunya Karakternya Baik Diangkat Jadi Kepercayaan Di rumah Potipan Di Masuk Penjara Di Penjara Lihat Yusuf Itu Diangkat Jadi Kepercayaan Yusuf Itu Mbak Dira Tuhan Engkau hidup Atau enggak Aku udah Baik Udah Benar Waktu Tengkut 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 Tidur Sama Dia Engkut 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 Tapi Tengkut 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 Di penjara Dia Balik Lihat Dia Juga Kuat Dalam Kasih Dia Selalu Menonggung Waktu Dia Menjadi Perdana Menteri Dia Engkut Membalas Dia Engkut Bila Buat Abang Abang Yang Datang Hacar Semuanya Gara Gara Dia Aku Menteri Dia Bila Sekarang Aku Terdana Menteri Dulu Cari Istri Potipa Dia Fitnaku Gara Dia Masuk Penjara Potong Bisa Dia Lakukan Tidak Dilihat Kasih Tidak Dilihat Tidak Ditulis Pun Dihal Tidak Lihat Dia Dalam Kesetiaan Seperti Yang Saya Bila Tadi Dia Setia Sampai Akhir Dia Bila Tuhan Aku Sudah Setia Sama Kau Kenapa Aku Masuk Penjara Kenapa Aku Difitnah Dia Terus Setia Aku Percaya Tuhan Pasti Menolong Aku Segala Perkara Kutanggung Di Dalam Dia Yang Beri Kekuatan Kepadu Dia Terus Setia Setia Sampai Dia Berdarah Dia Tetap Setia Kesetiaan Yusuf Itu Dia Jaga Kesucian Sebenarnya Ingat Satu Kali Cuma Dia Sama Istri Potipar Ada Di Rumah Dan Istri Potipar Bisa Melakukan Skenario Apa Saja Yang Membuat Perlaguan Mereka Mungkin Tidak Ketahuan Bisa Dia Bila Sump Sini Apa Tante Dijitin Tante Sump Capek Apa Yusuf Bila Puji Tuhan Hidup Ini Adalah Kesempatan Gimana Terangkan Senter Terangkan Gak gitu Dia bilang Ayo Lagi Lagi Langsung Saya Percaya Istri Potipar Itu Langjir Pasti Mantap Kalau anak Mudah Sekarang Bila Pasti Dering Dia minum Jendol Pasti Kelihatan Jendol Turun Sambil Yang Mungkin Itu Plesek Sambil Sini Layangkan Seorang Yusuf Ayo Yusuf Yang Jaga Karakternya Jaga Kesungsian Hidup Dia bilang Bagaimana Mungkin Aku Melakukan Dosa Yang Besar Seperti Itu Dan Akhirnya Dia Lari Tapi Banyak Yusuf Yusuf Jangan Sekarang Dia 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 Tapi Lari Di Tempat Memahayanya Lari Menyekat Tapi Yusuf Dia Jaga Karakternya Lari Dan Apa Yang Membuat Hidup Yang Bisa Terus Level Dia Jaga Dia Jaga Perkataan Dia Jaga Sifat Karakternya Dia Jaga Kesungsian Hidup Saya Percaya Anak Anak Buda Siapapun Saudara Disini Hari Ini Firman Tuhan Di Natal Ini Tuhan Mau Semua Kita Level Up Tuhan Mau Pakai Kita Tunggu Kalau Kita Sudah Tuhan Sekarapun Kalau Kita Mau Terus Belanda Jaga Setiap Kelada Ini Tanya Hari Ini Juga Kau Bisa Dipakai Tuhan Das Tuhan 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 Masih Muda Masih Atas Sekolah Biku Masih Kecil Atau Orang Tuhan 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 Asal Kita Tuhan Melayani sebagai guru sekolah minggu Tapi karena ada masalah sedikit Kita gak setia lagi Malam hari ini Kalau Tuhan mau Memakai Kau lewat Dini lagi Setia lagi Setia perkara-perkara kecil Dan jaga Dalam tingkah laku kita Dalam kasih kita Dalam kesucian hidup kita Biarlah ilman Tuhan malam hari membuatkan kita Menolong kita Memberkati kita